selamat datang ya di Ilham FT Auto kembali ya dan kali ini saya ingin review mobil apa Honda new Accord tahun 2013 ya kalau yang ini belum pakai Honda Sensing ya jadi ini udah ada kali ya tapi kalau yang ini bisa jadi ini udah juga ya jadi ini mungkin yang udah lebih modern juga walaupun tahunnya lebih tua yang kemarin saya review ya dan itu kemarin yang kemarin agak semi-fast lip ya kalau yang ini dia sih grillnya juga sih yang seperti ini ya masih yang seperti ini juga lampunya memang dia ada LED ya ID proyektor juga ya dari bawahnya juga ada foglamp gede banget dan ada ininya juga apa namanya sensor parkir ya memang sih di corner doang di pojok kagak di mana kagak ada di tengah-tengah ya gila memang krum seperti ini ya nah ini dia ya mesinnya mesin si Honda Accord ini ya Honda Accord ini dia menggunakan teknologinya adalah VTEC Earth Dream nah kemarin di video yang sebelumnya ini saya bilang Earth Dream itu kan Earth Timur ya iya itu artinya bumi itu timur itu artinya West Barat East East baru timur itu bukan Earth aduh salah lagi ya malu banget jadi adalah bumi jadi mimpi bumi gitu ya jadi ya istilahnya ya pokoknya begitulah dengan tenaga monsin ini 2400cc ya dia untuk transmisi mungkin belum CPT ya kalau yang ini apa ada CPT juga ya komentar aja tenaganya sendiri 176 PS dan torsinya sendiri bisa mencapai di 225 Nm ya dia sudah pegas ada perdama juga ya mobil ini dibanderol dengan harga 205 juta saja ya kalau kalian mau lihat langsung mobil ini bisa menghubungi nomoran di deskripsi ya nah tampilan samping memang kalau Honda Accord itu tampilan sampingnya memang kesannya juga mobil pejabat juga ya tapi jarang sih kayak pejabat kayak mobil kayak gini ya kalau yang saya tahu benar-benar jarang banget dan memang jarang ya kalau mobil Accord itu ujung-ujungnya juga pada yang punya ini juga nyet sendiri jarang pakai supir dan juga nih di sini handle sudah chrome ya dengan keyless nah ini kalau kita ngunci itu ngunci ya kalau buat mencet ya tapi kalau kita mau buka kita udah megang kunci nih di dalam kantong nih udah kebuka otomatis nah nih keren banget nih sistem Accord ini spion juga seru warna badan dan ada lampu sen LED dan juga nih di sini ada apa tapi sun chrome ya dan di sini sama ya handle-nya udah chrome juga bahannya sendiri pelet mobil ini menggunakan bahan big stone ya dengan ukurannya itu ya ukurannya itu 235 50 ring 18 ya ring 18 ya ini cukup gede juga ya cukup bagus rem belakangnya juga sudah cakram ya 5 baut yang tuh gini nya untuk krem depan ini juga rem cakram ya Nah untuk tampilan belakangnya tampilan belakangnya si Honda Accord yang ini memang bisa dibilang generasi ini menurut saya yang cukup bagus ya tampilan belakangnya cukup menarik ya kalau saya lihatnya dengan lampu remnya memang dia lampu rem LED tapi kalau lampu ini masih bawah lamp semua ya dan dia ada 4 titik ya sensor parkir ada di cornernya dua di tengah dua dan juga nih mobil ini sudah ada kamera parkirnya dan juga nih kalau buat buka bagasi dari sini ya buat tombolnya dari sini bisa dari dalam juga tapi nih saya udah megang kunci kalau megang sini kuncinya dia kayak gini nih bisa kita gini aja ah bagasinya buka ya tapi memang dia belum elektrik ya jadi masih yang biasa bagasinya memang sangat lega ya ya memang mobil sedang mewah itu juga mau mengutamakan keluasan bagasi dan juga nih dibuka Oke ada bahannya sudah full-size ya bahannya sudah full-size jadi udah ini ya 5 rodanya semuanya sama tutup ya ada udah megang kunci tapi dia memang kuncinya ini kalau si Honda Accord dia belum ada yang sistem itu tuh yang katanya bisa nyala dari luar buat meninginkan suhu kabin ya dia belum ada kalau ini sistemnya langsung masuk aja yuk wah kita disambut dengan warna agak gelap ya maksudnya warna agak gelap tapi dia udah interiornya bagus tuh bagus nih semua dia juga udah halus Oke nyalain aja begini ya kalau mobil apa mobil injeksi apa mobil yang udah cukup modern tuh suaranya halus ya kita kecilin dulu volume nya bahasa oke ya itu harusnya ya ini kita atur dulu kalau oke kan berarti kan gini ya pencet ini aja nih harusnya sih pengaturan pengaturannya disini enter udah udah nih kalau punya dari kita kecilin ya kalau biar nggak kena copyright nah nasi logis panas Huh akhirnya masih cukup dingin ya nih kalian dengan harga 250 juta nih kalian bisa langsung bawa pulang nih mobil ini ya si siapa Honda Accord ini ya kalau kalian mau merasa mewah seperti Sultan gitu ya tapi bajet tapi bajet cuma punya ya segitulah 200 jutaan kalian bisa belilah nih mobilnya ya berasa kok kayak Sultan dia layar-layar-layar gede situ tapi memang kamera pakaian ini dalam yang tertuju itu dia itu ya nggak tahu nih dia ada di sini atau ada di belakang situ tuh gede banget ya bagus lagi tuh jadi lagi jadi di sini cuma buat hanya ini doang nih audio doang lainnya tuh pengaturan saya pindai doang ini buat radio doang ya yang layar tengah sini layar sentuhnya ya karena semua layar ada di situ layar utama dan ini menunya ada di sini nih nah kan tuh ini semua menunya di sini nih tuh kalau tidak bisa terima ke perjalanan tuh jadi kelihatan ya BBM instannya rata-ratanya terus coba kita ini kayak info ya tapi nggak bisa diputar-putar nih maksudnya udah cukup doang segitu untuk bukan volume-nya ya kalau volume-nya ini bahaya ini kalau volume-nya di atas tuh coba kita pick dulu kalau jam wallpaper ya begini chisses oke 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 menunya memang udah cukup lengkap ya si siapa si Honda Accord ini tapi ternyata memang dia kayaknya masih belum ada kayak macam sensingnya kalau yang ini bener dia masih belum ada sensing kayak semacam kayak yang saya review kemarin kalau yang kemarin dia udah ada sensing ya karena disini ini memang juga belum ada sih ya Wah ada karena gede banget beda gitu loh sama yang saya review kemarin yang memang lebih muda daripada yang ini kalau yang 2013 yaitu 2015 dia belum ada nih belum ada sensingnya kalau yang ini dan disini memang ada tombol apa VSC ya dan sini ada sensor parking yang bisa di kita hidupkan matikan ya dan juga disini ada mode hemat nah disini saklar sudah menyatu avoclame juga dan tombolnya nih ini juga ada kayak macam apa ya di tombol ini ya Aya jadi di mana spion kiri nih kalau kalian kelihatan nih dia udah mempunyai kamera kayak Land Departure ya Anjay coba kita buka ininya spionnya elektriknya tuh ya jadi Anjay udah kelihatan tadi ini ya kameranya guys tuh langsung berubah sini ya kameranya ya jadi lumayan nih kalau buat ngelihat dari kalau kaca spion takutnya nggak kelihatan kok kita saat parkir memang udah terbantu dia di kamar belakang tapi ini kita bisa lihat lagi di sini gila teknologi bagus banget Oh ini keren 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 tapi memang ya wapernih mobil mewah tetap bahaya ya apa ayah ternyata auto kanan kiri guys tapi bisa auto kanan kiri Ken mah kanan doang auto juga kanan kiri ternyata door lock window lock ya spion sudah elektrik-lektrik ya lakang memang enggak jadi ini ada tombol ini kamera nih ternyata guys di sini ya keren banget asli nah ini buat sen biasa dan ini speedometernya bagus ya wapun masih jarum tapi dia udah modern banget ya di tahun 2013 udah mantep apalagi warnanya dengan warna biru juga begini ya keren banget asli keren banget setirnya juga ada lapisi kulit ya guys lapisi kulit dan ini tombol-tombolnya banyak ya ini tombol audio nih menu juga nih dari sini juga bisa tuh FM Bluetooth ini apa tadi ya informasi musik sinyal apa GPS keren menunya dan ini buat cruise control nya ya dan ini buat Bluetooth telepon ini kayak macam untuk telepon dan ini kayak kayak ya macam ini sih ya talking-talking gitu ya apaan lah coba dan juga disini ada pedal shift ya untuk pengaturan setir mobil ini ya bisa diatur ya ini bisa tilt dan telescopic tapi ini bukan layar sentuh ya guys ya jadi emang pengaturan layarnya semuanya dari sini AC juga masih ada layar apa tombol fisiknya gini ya malah lebih enak ya ada tombol fisiknya lebih enak loh lebih lebih berasa gimana gitu lebih enak gitu daripada yang enggak ada sentuhan sama sekali ada tombol start stopnya disitu ini buat suhu sebelah kanan suhu sebelah kiri ya jadi bisa dual zone volume audio tombolnya dari situ dan ini nggak bisa pencet cuma buat motor motor doang volume ya dan juga nih posisinya deh apa AC lengkap juga ya sampai ini ini defogger bisa Roklos air ya bisa sinkronasi juga dan juga nih dibawahnya lagi nih ada asbak ya dan socket lighter bisa jadi produk kalau nggak ngerokok transmisinya memang bisa dibilang ini belum CPT ya jadi masih yang Honda konvensional karena emang CPT itu dikenalinya tuh kan di di mobilio ya tahun 2014 ya otomobilio hadir ya ke bumi kita di Indonesia dan ini halus banget lo masih lo belum jeduk lagi tuh belum jeduk masih halus banget sumpah nih masih halus banget masih halus kameranya juga bagus banget lagi masih halus banget ini transmisinya sumpah transmisi masih masih halus masih enak nih harga 200 juta nih udah siap jalan mobilnya dan juga di sini ada tempat penyimpanan ya kapolder bisa di ini juga naikin juga nih kalau emang nih ngalangin nih bisa naruh semuanya ini bisa naikin tempat penyimpanan jadi ini buat tutup tirai belakang nih nah jangan nutupkan ada tirainya kan coba kita pencet lagi tuh jadi kita suruh supir kita nih kalau kita yang di belakang nih tinggal suruh pencet ini aja nih untuk tirai belakang ya guys dan juga di sini ada tempat penyimpanan soft opening banget di airbag memang mobil ini cuman hanya di sini sama yang di sebelah kiri ya guys jadi mobil ini kalau kita masih Indonesia mobil airbag cuma dua ya masih standar banget dan juga di sini Sun Visor ada kuttholder ya kalau sebelah kanan dia ada kaca tapi belum ada lampunya guys bedanya kalau yang sebelah kiri dia memang nggak ada kuttholder tapi dia ada kacanya ya tapi belum ada lampu juga sama kayak sebelah kanan tadi terima kasih lampu ya mobil semewah ini dan ini ada lampu baca dan ada ini berkencang mata guys spion tengah auto demi seatbelt bisa naik turun ini juga ada yang sama ya masih ada yang sama ya masih ada lampu baca guys bangkunya sendiri sudah kulit ya sudah kulit jadi nyaman banget ladernya dan juga nih seatbelt bisa naik turun hand grip fix hand gripnya retract deh fix dan juga nih ini bisa digeser elektrik ya kalau ini misalkan di sebelah kirinya mau duduk biar lebih selonjoran ya kalau dia pakai supir ada ini majunya nih sampai sini nih kayaknya gila ini paling habis deh ya tuh ini juga nih paling mentok obangku supir ya janganlah nyumpirnya gimana nih balikin dulu yuk wuuh enak banget enak banget emang kalau elektrik gitu ya tapi emang agak lama tapi harian juga harus sabar oke oke ya tadi saya bilang mobil ini ada di serbaoto ya di serbaoto karawaci dan ada di mobil tangerang ini kalian bisa langsung datang aja ke sini ya melihat lihat mobil ini mobilnya masih bagus banget masih murus semua masih rapi ya kita semua memang kalau ini tanpa onda sensing ya makanya harganya tadi masih cukup cukup islam murah lah ya murah bagi orang yang penghasilannya mungkin udah sebulan 100 juta kali ya bisa ya dua kali nabung dalam dua bulan nggak bisa ya ya udah nih kalian nih kalau saya mau lihat masuk mobilnya nih datang ke serbaoto nih menghubungi nomor yang di deskripsi atau tadi saya kasih nomor dulu ya nomor yang saya lewat itu saya kasih ya di situ ya Twitternya lagi keren banget kita nggak perlu duduk belakang karena emang jujur ya pasti nyaman sama yang kemarin saya ulas tuh duduk belakangnya tapi memang di belakangnya juga ada kisah AC dia udah nyala dari sini ya dari depan ya kontrolnya tetep ya jadi ini yang buat saya belakang mungkin kontrol juga ya depan untuk tombolnya di sini enggak ada di merata doang mau ngasih doang ya jadi memang ada sedikit garden ya walaupun dia lebih ada pergerak depan oke itu aja videonya kali ini tentang Honda Accord ya tahun 2013 yang no sensing terima kasih telah menonton jangan lupa like dan subscribe channel saya di Ilham FT Auto ya dan bagikan juga videonya di sosial media kalian terima kasih telah menonton sampai jumpa di video saya berikutnya oh iya tadi ini ketinggalan nih di dalam kotak ini nih dalam kotak ini ada tempat penyimpanan loh kita bukanya dari ujung sini nah ini ada tombol AUX ya sama power outlet jadi rokok yang nggak ngerokokan bisa power outlet tuh ya socket lector itu tapi kalau mau nambah lagi ada nih kalau biar tersembunyi ngecasnya ya sama tombol AUX gitu ya sama USB 12 pole juga di sini tuh tuh ya banyak nih teknologinya memang 2013 udah cukup bagus ya Oke